terutama kalau kalian yang bener-bener suka sama artwork dan udah punya beberapa artworknya gue rasa ini gak boleh dilewatin sih yo minat song, ho gengki desu ka, u re wa tio desho welcome back on mouthwatch youtube channel and then kali ini aku akan bahas dan review salah satu brand yang ya kalian udah tau lah dan dia ini kolaborasi sama salah satu artis yang lumayan ternama juga oke stay tune oke ini tadi ya dari brand ternama yang bakal mau gue bahas langsung aja ya tadaaa nah dari lambang aja udah tau kan tapi kenapa boxnya kayak gini langsung gue quick unboxing aja ya ada lambangnya ini wah nih balik ini dia beberapa dari kalian pasti tau terutama yang anak-anak seni rupa kali ya biasanya ya oke langsung aja dibuka auto moi hmm kayak buku oke ini salah satu artworknya dari si auto moi itu ya kalian pasti udah kenal lah nanti kalian bisa searching sendiri auto moi itu artworknya lebih kemana dia sih kalau menurut gue lebih ke painter ya seni rupa nah kita lihat seiko nya seperti apa oke seiko auto moi ini apa ini hmm ternyata ini ada sedikit mungkin kayak portfolio ya sedikit artworknya auto moi oke 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 good seperti biasa ada kartu garansi sama manual book langsung open haaa ini dia seikonya seiko 5 srpg 43 k1 collaboration with auto moi from tokyo dan ternyata ini adalah limited edition back case nya exhibition biasanya ada lambang seiko 5 superman nya tapi kalau yang ini dia ada artwork auto moi nya ya untuk back case nya dan untuk case nya sendiri yang disini ini warnanya black stainless steel tapi dilapis sama black doff finishing terus rotating bezel nya ini insert bezel nya kayak pake tempered glass tapi di dalamnya diselipin dan cutting nya artwork nya auto moi juga ya di dial nya juga pokoknya ini serba auto moi semuanya mulai dari painting di strap nya juga ini strap nya lighter dan dia size nya 22 diameternya 42,5 mm dan ketebalannya ada di 13,4 mm dan seperti biasa untuk seiko 5 ini tetap sama ya movement nya di automatic kaliber 4 R36 ada windows day and date fiturnya hack and winding terus dia power serve nya kurang lebih 40 jam dan dial color nya black tapi tetap ada siluet nya artwork auto moi luminous nya ya ada oke so far kalau gue liat seiko jarang jarang ya ngeluarin kayak gini ini biasanya kan dia kalau enggak seri nya dari karakter game dari karakter anime yang berapa waktu lalu ya nah ini dia bener-bener sama an artist ya atau painter kalau gue liat artwork nya dia rata-rata dilukis ya jadi aku sebutnya dia painter dan dia lumayan terkenal sih untuk di tokyo ya so far kalau secara spesifikasi semuanya sama ya seperti seiko 5 yang lain cuman bedanya ini adalah limited edition dan kolaborasi sama artis atau painter terkenal di tokyo auto moi kalau gue rasa sih ini sebetulnya dipakai daily beater oke sih warnanya keren terutama kalau kalian yang bener-bener suka sama artwork ya terutama si auto moi ini terus misalkan kalian punya beberapa atau mungkin udah mengenal dia dan udah punya beberapa artwork nya gue rasa ini enggak boleh dilewatin sih keren walaupun ini sebetulnya lebih cocok di dalam box buat koleksi ya tapi kalau kalian udah punya beberapa koleksinya atau mungkin dalam bentuk t-shirt maybe atau kaos or jacket mungkin ini bisa dipadu padanin sih oh ya untuk srpg43k1 ini untuk harganya ada di kisaran 5,1 ya jadi 5.100.000 untuk ukuran artis kayak auto moi sih sebetulnya masih worth to buy sih masih must have kalau gue bilang ya terutama buat kalian yang suka artwork rotating bezelnya tetap bisa diputar tapi since ini artwork jadi sebetulnya enggak terlalu berguna sih kalau menurut gue ya karena disini enggak ada index marker minute nya ya tapi it's okay ini bener-bener piece of art sih yang dipadu padanin sama psycho 5 so buat kalian yang mungkin udah menunggu kolaborasi seiko dan auto moi here we go udah ready udah on hands dan udah aku bahas sedikit disini so yang mau berburu yang mau hunting silahkan bisa langsung ke website kita atau aplikasi kita jadi ini gue rekomendasiin buat terutama yang suka koleksi ya kemarin kan versi anime sama game udah ada nah sekarang versi artworknya terus beberapa waktu lalu ada versi-versi yang lain yang mungkin belum gue bahas ya nanti mungkin akan gue bahas satu-satu untuk video berikutnya so gimana barusan buat saiko srpg43 yang tadi gue bahas yang ternyata limited edition dan kolaborasi sama automoi nah buat kalian yang udah pernah punya koleksinya automoi atau mungkin yang suka sama artworknya automoi dan kebetulan juga suka saiko kayaknya srpg43 ini harus ada di koleksi kalian sih so happy hunting oh iya buat yang baru nonton jangan lupa subscribe terus like and comment buat yang ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom comment terus jangan lupa nyalain loncengnya juga khususnya buat subscriber gue ingetin biasanya gue kan ada surprise buat kalian jadi kalau kalian nyalain loncengnya kalian mungkin gak akan ketinggalan berita-berita terbaru dari kita so i think sekian dulu untuk video kali ini see you on the next video jane m m selamat menikmati